Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suaranya? Waalaikumsalam Pak, sudah? Oke. Oke, untuk praktikum hari ini kita bahas dua sistem call, yaitu fork dan wait. Fork untuk duplikasi proses, nah biasanya setelah fork nanti panggil exec, karena kalau cuma duplikasi enggak terlalu berguna. Kemudian untuk wait, ini untuk proses parent, supaya childnya selesai sampai akhir dan setelah childnya exit, resource-nya akan dibebaskan. Kalau lupa panggil wait, nanti childnya sudah selesai, resource-nya enggak akan dibebaskan, sampai parentnya ikut selesai juga. Oke, yang pertama fork. Jadi fungsinya seperti ini aja, fork, kemudian enggak ada parameternya, kosong. Lalu dia akan mengembalikan nilai PID, tipe datanya PID underscore T, ini tipe data untuk proses ID. Ini bisa kalian samakan dengan integer, enggak masalah. Kemudian fungsinya untuk menduplikasi proses, nah return value-nya yang nanti disimpan di variable PID sini. Ini bisa berupa kalau error minus 1, kalau dia child, nanti keluarannya adalah 0, returnnya adalah 0, kemudian kalau dia parent, returnnya adalah PID dari child. Nah, ini supaya nanti parentnya bisa memerintahkan ke childnya, supaya tahu proses yang sudah dibuat itu PID-nya berapa. Jadi supaya tahu anaknya itu yang mana. Oke, terus sudah kita contohkan saja langsung. Di sini ada fungsi main, kemudian panggil fork langsung. Berarti setelah pemanggilan fork, nanti ke bawah. Ini dikerjakan oleh dua proses. Karena di OS-nya sudah bikin duplikasi proses, nah prosesnya ngapain dia melanjutkan ke bawahnya. Jadi ada dua proses yang menjalankan, nanti nge-print hello, kemudian return 0, sampai ke bawah. Jadi proses yang baru dibikin itu konteksnya sama. Dia nggak akan berjalan dari awal, tapi dia melanjutkan setelah pemanggilan fork. Jadi dia melanjutkan ke bawahnya. Terus untuk put, sini put string. Put string itu ada di stdio. Ini harusnya sudah tahu nih ya, put string. Put sketch. Itu ada di stdio. Kemudian untuk fork ada di unix. Makanya di unixstandard.h. Di Windows nggak ada. Di Windows tadi namanya apa ya, create process ya, nama fungsinya. Oke, ini coba aja dulu. Oke, yang ini. Oke, jadi nanti output yang diharapkan adalah program ini. Ini kan satu program, nanti kalau dijalankan jadi dua proses. Ajaib nggak? Karena panggil fork. Jadi satu program ini, kalau dijalankan, nanti menjadi dua proses. Karena ada panggil fork di sini. Terus keluaran yang diharapkan adalah, keluarnya adalah hello 2 baris. Kita compile dulu. Untuk make, ini nama filenya fork.c, make fork. Kemudian dijalankan. Nah, nih. Jadi hello-nya dua. Jadi ini satu program. Nanti kalau dijalankan menjadi dua proses. Oke, kemudian. Kalau saya tambah lagi fork-nya. Nah, ini jadi kayak pohon nanti. Oke, jadi dari parent, dia buat child di sini. Sampai sini ada dua proses. Kemudian masing-masing proses akan menjalankan bawahnya lagi. Jadi masing-masing proses akan memanggil fork lagi. Jadi dari tiap proses jadi dua. Berarti totalnya ada empat. Empat proses. Terus sampai sini ada empat proses. Lanjut ke bawah. Tiap proses mencetak hello. Ini kalau dijalankan. Keluarannya adalah hello empat kali. Make fork. Kemudian jalankan fork. Nah, nih. Hello empat kali. Ini untuk ngembal-nya saya pakai make aja, nih. Make itu ngapain sih? Ini perintah yang di bawah, nih. Sama aja. Kalau kalian mau pakai gcc atau cc. Perintahnya kayak gini. Kalau pakai make, cukup make. Kemudian nama xe-nya nanti. Jadi kalau fork.c, make-nya nanti make. Kemudian fork aja. Nggak usah pakai .c-nya. Terus, tanda-dan dua kali. Ini nanti lanjut, nih. Setelah make-nya berhasil. Nanti dia lanjut menjalankan xe-nya, nih. Titik slash fork. Pakai titik slash karena program ini nggak ada di path. Jadi harus lengkap, nih. Path-nya harus lengkap. Ini saya pakai path relatif. Jadi titik itu directory sekarang. Kemudian slash nama programnya. Oke, keuntungan dari make. Di sini, kalau filenya udah paling update, dia nggak akan menjalankan kompilasi. Jadi lebih cepat, nih. Jadi dia tahu untuk filenya itu perlu di-compile ulang atau nggak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk fork-nya. Jadi ini satu program. Kalau dijalankan, jadi empat proses. Kita tambah lagi gimana? Jadi, di sini jadi dua. Masing-masing dua duplikat. Jadi empat di sini. Terus masing-masing empat duplikat lagi jadi lapan. Ini kalau di-fork lagi. Tapi jarang yang bikin kayak gitu. Kurang berguna juga. Ini belum disimpan. Oke, jadi delapan proses. Ada pertanyaan? Ada jelas? Pak, kalau diselang-seling, fork, black, fork, black, itu bisa nggak, Pak? Bisa. Nanti halonya yang nge-print dua proses, word-nya empat proses. Terus, apa lagi nih? Ada-ada bla-bla-bla. Ini nanti yang nge-print bla-bla-bla, ini empat, e-lapan proses. Pendulu. File. Nah. Ini hello world, hello, ya mungkin nggak, nggak urut ya. Tergantung proses mana yang mencetak lebih dahulu. Nggak tahu ini proses yang mana nih. Seperti itu. Kenapa nggak urut ya? Karena jalannya berbarengan ini secara konkuren. Jadi output-nya nanti ketiap kalian jalankan bisa berbeda. Dan lagi bisa beda dengan yang output yang sebelumnya. Nah, ini beda kan ini. Terus, bla-bla-nya yang di bawah ini gantung. Karena parent-nya sudah selesai dulu. Child-nya belum selesai. Jadi nge-print-nya setelah prompt-nya ini. Oke, ini belum ada ininya, apa, sinkronisasi. Jadi harusnya parent-nya menunggu sampai child-nya selesai. Nanti pakai fungsi wait. Oke, itu ya. Jadi output-nya bisa beda-beda urutannya. Tergantung pas jalan di OS itu proses mana dulu yang mencetak duluan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan di otak-atik aja untuk nyoba-nyoba. Kemudian untuk membedakan mana parent-mana child. Kalau seperti ini kan nggak terlalu berguna ya. Semuanya nyetak X. Yang ngapain juga. Pakai looping juga bisa. Kalau bikin banyak proses malah boros di memory. Nah, untuk membedakan mana parent-mana child. Kita gunakan return value-nya. Jadi, fork itu ada return value-nya. yang tadi kan bisa di-abekan. Kalau di sini kita simpan di variable. Misalnya variable pid. Pid itu untuk proses id. ini saya copy dulu yang contohnya. nama tipe datanya pid underscore t. Ini yang apa ya standarnya kayak gini. Tapi kalau kalian pakai integer juga nggak masalah. Bisa simpan dulu. Jadi, di sini kalau pid return dari fork itu 0 berarti dia child. Tandanya dia child. Postline-nya berarti parent. Nah, nanti nilai pid di parent itu adalah pid dari child. Gampangnya biar beda. Saya printf aja nih. Printf child terus nilai variable pid sama dengan %d. jadi kalau nilai kembaliannya return value-nya 0 berarti dia child. Kalau positif jadi 1 ke atas itu berarti parent. Lebih spesifiknya kalau di parent nanti yang dikembalikan adalah pid dari child-nya. Supaya parent bisa langsung tahu child-nya itu id-nya berapa. Oke, kita coba jalankan. nah, kayak gini. Parent itu pid-nya 26341 berarti ini nanti kalau mau menghubungi child pid-nya segini. Kalau dia sebagai child maka dia akan nyetak ini child pid sama dengan 0. Ini berarti dia child. Itu untuk membedakannya. Kalau parent berarti nilai pid kembalian dari fork itu positif. Pid dari child. Kalau dia sebagai child kembalian dari fork adalah nilainya 0. Ini bisa pakai integer juga enggak masalah. Kalau pakai integer gini enggak usah pakai sys types. Ini jadi 26351 ini nambah terus nih ya karena pid kan kalau udah 26341 udah selesai nanti dapatnya 26342 dan seterusnya. Ini mungkin udah ada proses lain yang jalan dapatnya 26351 untuk yang childnya pid dari child. Ini pakai integer juga masalah terus nama variable juga enggak enggak perlu pid tapi untuk jelasnya pakai namanya pid oke ada yang mau nanya? Kok parent dulu pak? Bukannya harusnya child dulu pak? Ya parent dulu kan parent udah hidup duluan maksudnya disini disintaksnya kan kayak gini nih ini enggak harus cahat dulu yang dicetak ini bukan bukan sequential lagi ini udah ada dua proses yang kedua proses itu masuk blok ini kalau parent masuknya blok else kalau yang child masuknya blok yang if ini di atas karena parent udah hidup duluan maka dia nyetak duluan oh berarti bukannya yang saya lihat di grafiknya itu child tungguin parentnya dulu pak grafik yang mana nih eh yang kuliah itu 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 kalau parentnya memang giveaway nanti beda lagi oh beda lagi makasih pak yang disini jalannya bersamaan ini konkuren ini meskipun di codingannya chat dulu kelihatannya gini tapi ini jalannya bareng nih terus kenapa parent duluan ya karena parent udah hidup lebih dulu kan pas folk ini sebenarnya masih bikin proses child jadi yang proses childnya sebenarnya masih statusnya new baru kalau udah ready kan setelah new kan dia ngantri dulu tuh ngantri dulu pasti di belakang parent karena dia anak baru lah ngantrinya di belakang terus kalau udah ready baru childnya jalan kayaknya childnya selalu yang di belakang gitu pak izin nanya dong pak itu kenapa yang keluar itu dua-duanya pak kalau misalnya pakai if else bukannya salah satu doang pak karena udah jadi dua proses jadi pas panggil folk ini program ini jadi dua proses nih proses child ngerjain yang if yang di atas proses parent masuk ke else yang di bawah gitu ini yang nyetak dari proses yang berbeda ini yang nyetak bukan satu proses tapi dua proses oh paham terima kasih pak jadi setelah panggil folk ini udah jadi dua proses nih dua proses selanjut jalanin yang di kode program yang di bawahnya ini oke agak bingung kan kan biasanya kan satu program satu proses ini kalau setelah panggil folk beda lagi nih kita udah pakai fiturnya os untuk duplikasi proses oke ada yang masih bingung itu untuk membedakan mana parent mana child yaitu di check return value dari fungsi for kalau dia 0 berarti child kalau lebih dari 0 berarti parent ini ada ketiga ya min 1 tapi gak saya masukin ke sini ada kemungkinan ketiga yaitu pid nya min 1 berarti fork nya gagal ya menyebabnya bisa RAM nya udah penuh atau yang lain jadi kalau RAM penuh kita mau bikin proses baru gak bisa harus nunggu sampai kosong dulu oke kita lanjut oke konkurensi berarti parent dan child akan berjalan secara konkuren bersamaan meskipun di kode program sequential jadi meskipun di kode kayak gini dia jalannya bersamaan enggak kalau di kode kan kayak child dulu yang dicek kemudian baru parent dulu tapi enggak ini jalannya secara umum bersamaan walaupun tadi kan parent selalu di awal karena dia udah hidup lebih dulu terus semua variable di parent itu disalin jadi child punya salinan semua variable yang ada di parent kayak pid ini child juga punya dan seterusnya karena duplikat duplikatnya semua variable disalin kecuali kalau childnya nanti panggil exec kalau panggil exec udah ditimpa program parent akan ditimpa ganti dengan program yang baru ini contoh untuk yang memperlihatkan kalau berjalannya secara bersamaan nanti child akan berjalan selama 4 detik jadi dia akan mencetak message child kemudian sleep selama 1 detik nanti looping sebanyak n jadi kalau nnya 4 childnya berjalan 4 detik terus parent berjalan 8 detik jadi kalau dicetak akan berjalan bersamaan saya contohin yang disini parent child parent child setelah 4 kali childnya sudah selesai parent masih jalan kayak gitu untuk ilustrasinya oke ini silahkan dicoba sendiri kemudian untuk latihan nah tadi kan kita cuma bisa pakai fog nya 2 pangkat n ya kalau bikin 2 proses bisa 4 proses bisa 8 bisa 16 bisa nah kalau 9 gimana nih ini nanti harus ngecek mana parent mana child kalau dia parent dia panggil fog lagi kalau child yaudah dia keluar dari looping nah intinya kayak gitu ini silahkan dicoba aja jadi pakai looping for misalnya buat 9 proses child maka loopingnya 9 kali terus panggil fog nanti return value nya disimpan terus dicek kalau pid nya 0 maka keluar dari looping kalau bukan 0 berarti dia looping lagi jadi dia sebagai parent oke ini saya lewat aja nih ini untuk latihan pemprograman kalau masih penasaran nanti tanyain di grup WA untuk solusinya oke lanjut untuk wait nah ini untuk menunggu proses child sampai selesai kenapa harus ditunggu supaya pas child nya exit semua resource bisa dibebaskan kalau nggak ditungguin nanti child nya exit yaudah dibiarin sama OS nya nanti akan dibebaskan kalau parent nya juga udah selesai jadi harus panggil wait supaya pas child nya selesai langsung dibebaskan resource nya oleh OS jadi OS nya tau kalau child nya udah selesai oke terus return value nya pid dari child kalau sukses jadi pas panggil wait nanti ini isinya adalah pid dari child yang sudah selesai terus status ini parameter bisa untuk menyimpan status dari child tadi jadi child nya return berapa itu disimpan di status ini kalau mau dipakai kalau nggak mau ngecek status child isi aja 0 oke ini program yang sama bedanya adalah ada parent nunggu sampai child nya selesai jadi parent selesai dulu karena n nya cuma 4 ini parent berjalan 4 detik kemudian child berjalan 8 detik nah disini berarti parent selesai duluan nah supaya parent nggak duluan nungguin child nya panggil wait panggilnya cuma wait gitu aja terus isi dengan 0 jika kita tidak ingin mengetahui return status dari child nya oke kita coba kan yang pakai wait sama yang tanpa pakai wait untuk yang contoh yang ini oke silahkan di copy aja nih codingannya di github ini saya coba nggak pakai wait dulu harusnya nanti prompt nya yang gantung nih karena coba saya parent nya udah selesai dulu terus child nya belum child nya masih nge print parent nya udah selesai oke ini simpan dulu oke jadi pas dijalankan disini tanggung for kemudian untuk child dia nge print kalau dia nge set message nya child kemudian n nya 8 ini nge set aja nih nge set nilai variable terus untuk parent dia nge set message nya parent n nya 4 nah setelah masing-masing nge set message dan n dia jalankan di looping disini while and min main nah ini kalau child berarti n nya 8 terus child nya nge print message nya child terus sleep 1 detik nah selama 8 kali untuk parent ini selama 4 kali nah karena parent udah selesai duluan maka parent panggil return 0 terus child nya masih nge print nah nanti prompt nya akan gantung jadi parent child parent child 4 kali terus prompt nya keluar berarti parent udah selesai terus child nya masih nge print 4 kali child nya kayak gini parent child parent child 4 kali terus prompt nya balik nah ini berarti parent nya udah selesai terus child nya masih hidup nah kayak gitu untuk tanpa wait nah ini child nya jadi orphan jadi yatim piatu karena parent nya udah selesai lebih dahulu nah ini prompt nya gantung tandanya nah ini harus dihindari ini kayak gini supaya ya tampilannya gak gantung kayak gini dan gak ada proses yang orphan nah caranya gimana pakai wait jadi kalau parent karena kita udah tau kalau parent nya akan selesai lebih dahulu nah kita tambahkan fungsi wait untuk menunggu child sampai selesai simpan kita coba jalankan lagi wait nya harus tambah input ya nah ini parent udah selesai tapi dia masih nungguin child nya nih nah baru kalau child udah selesai wait maka resource nya dibebaskan terus prompt nya balik jadi parent dan child child nya udah selesai dulu terus parent baru selesai itu untuk fungsi wait jadi parent menunggu child sampai selesai oke sampai sini ada pertanyaan untuk wait kalau tidak pakai wait berarti child nya nanti orphan istilahnya di parent udah selesai terus child nya masih jalan istilahnya orphan efeknya saya lupa nih efeknya apa kalau proses orphan pokoknya gak baik silahkan di jadi literatur oke terus kalau null berarti kita gak mau tau return status dari child kalau mau dibaca itu pakai wait kemudian status nya ditaruh di suatu variable jadi buat dulu variable status terus panggil wait kemudian simpan di status itu baru dicetak tadi child nya exit nya apa jadi perlu tambahan variable oke ini saya coba kan selamat menikmati jadi sama kayak tadi parent child-parent child terus child 4 kali kemudian di akhir nanti jadi pas with ini child-nya sudah selesai parent akan mencetak status dari child nanti child status sama dengan karena disini return-nya 0 berarti 0 kalau mau kita bedakan bisa juga sih misalnya return 42 nanti child status 42 coba kita compile jalankan oke ini wx status ini makro ya harus pakai include-nya si suite oke udah ssw.h ini parent child parent child 4 kali kemudian child aja 4 kali 4 detik kemudian nah disini parent-nya panggil wait kemudian cetak status dari child-nya child status 42 karena parent dan child ini return-nya sama-sama 42 itu untuk mengambil return status dari child-nya oke return status buat apa untuk mengetahui child-nya selesainnya normal atau enggak kalau normal kan return 0 plus line 0 berarti ada error-nya nanti di os ada kodenya untuk angka segini itu berarti error-nya apa oke itu untuk mendapatkan status dari proses child oke lalu ini yang tadi ada orphan satu lagi zombie jadi kalau zombie itu apa ya child-nya udah selesai dulu kalau yang orphan kan child-nya masih jalan parent-nya udah selesai kalau zombie kebalikannya kalau zombie child-nya sudah selesai lebih dulu parent-nya masih jalan tapi parent enggak manggil wait karena tidak manggil wait maka os yaudah enggak ada kerjaan kan berarti resource dari proses child masih ada di RAM-nya karena parent enggak ngasih tahu os kalau child-nya udah selesai oke jadi zombie itu proses yang sudah selesai tapi masih ada di memory sebabnya proses sudah selesai tapi parent-nya masih jalan dan tidak panggil fungsi wait nah zombie ini otomatis akan dibebaskan kalau proses parent juga sudah selesai tapi kalau proses parent-nya masih jalan lama maka akan terjadi memory leak jadi memory yang tidak dipakai tapi enggak bisa dipakai karena belum dibebaskan oleh prosesnya oke ini contohnya berarti child sudah selesai lebih dulu child 3x 3 detik kemudian parent 20 detik berarti selama 17 detik itu child-nya jadi zombie setelah itu kalau parent sudah selesai child-nya otomatis akan selesai juga oke jadi ini child-nya 3 detik parent 20 detik kemudian wait-nya enggak dipakai ini yang enggak pakai wait ya ini saya komentarin aja nih oke ini di-compile kemudian jalankan untuk melihat zombie-nya di buka terminal baru kalau di sini new terminal terus jalanin psf e-ps-f nah ini tandanya kalau zombie itu ini nama prosesnya fog kemudian bikin child namanya sama ya duplikat fog juga terus ada keterangan divang divang itu berarti dia udah udah apa ya udah non-aktif divang itu non-aktif terus statusnya jadi Z nih zombie yang S itu sleep dia lagi ngantri yang R itu lagi running itu status state dari proses yang Z itu zombie zombie itu udah selesai tapi datanya masih ada di RAM belum dibebaskan tuh jadi harus buka dua terminal terminal satu yang menjalankan tadi proses fog-nya jadi program fog jadi dua proses parent dan child terus buka terminal dua untuk ngecek untuk apa memperlihatkan pohon proses sf ini ps f-nya forest nih untuk memperlihatkan pohon proses nah ini zombie-nya udah gak ada karena parent-nya udah selesai nah selama parent masih berjalan dan belum panggil wait itu child-nya masih jadi zombie nah ini jadi ini yang kita jalanin fog kemudian ini child-nya namanya sama karena duplikat terus dia udah di fung oke ini terminal yang kedua ya 26 batch ini terminal pertama kan saya buka dua terminal yang terminal kedua tsf terminal pertama itu menjalankan fog oke itu aja untuk materinya untuk latihan silahkan dicoba nanti di LMS ada latihan juga quiz ada berapa ya dua atau tiga soal nah silahkan dicoba dulu untuk presensinya di LMS berupa quiz untuk tugas gak ada tugas cuma quiz aja oke itu aja untuk materinya sebelum ditutup ada pertanyaan berarti zombie itu comok gak begitu ngaruh sama terminal pak secara secara keseluruhannya gak mengganggu kinerja terminal pak enggak enggak sih kalau yang orfan tadi kan cuma tampilannya aja yang terminalnya gantung gitu kan kalau zombie itu ngaruhnya secara keseluruhan jadi kalau kita mau bikin proses baru itu RAM nya lebih cepat penuh itu istilahnya memory sama efeknya kayak malok lupa gak di free gitu itu bikin RAM nya penuh oke itu aja untuk hari ini ya udah jam 3 saya ada keperluan untuk sore ini mohon maaf kalau terlalu cepat nanti rekamnya saya share atau di LMS juga ada rekaman tahun kemarin oke sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih